Bermain di hadapan publik sendiri pasti akan jadi motivasi lebih bagi para pemain Vietnam. Apalagi di pertemuan terakhir di kandang Vietnam, Indonesia harus mengakui kekuatan tuan rumah dengan skor 3-2. Tekor Indonesia di kandang Vietnam memang kurang bagus. Terakhir kali Timnas menang di Vietnam 12 tahun lalu, tepatnya di AFF 2004. Untuk laga leg kedua nanti, duet Nguyen Van Kuyet dan Le Chong Fin di lini depan dipastikan akan kembali jadi ancaman bagi Kurnia Mega. Sejauh ini Nguyen Van Kuyet dan Le Chong Fin masing-masing telah sumbangkan dua gol bagi The Golden Star. Khusus Le Chong Fin, pemain sekaligus kapten Vietnam ini juga sukses menjebol gawang tim Garuda pada pertandingan uji coba November lalu.